Nah, menurut pemiliknya ini tadi ngobrol-ngobrol, mobil ini harganya cukup ideal. Peleknya sudah tergolong besar ya, ukurannya berapa? 2, 1, 5, 60, ring 17. Terus yang paling enak dilihat adalah pandangan pertama. Jadi kesan pertama itu penting. Kalau saya masuk mobil, kesan pertamanya sempit, itu sudah tidak menjadi satu daya tarik lagi. Halo guys, balik lagi di channel Youtube Cas Audio. Nah, kali ini kita punya proyek baru lagi. Di pengerjaan kali ini adalah mobil baru banget. Mobilnya juga benar-benar baru. Bahkan ini lagi hangat-hangatnya. Hyundai Creta. Bukan kereta ya, tapi kereta. Nah, kalau kemarin kita sudah ngebahas pemasangannya di Hyundai Palisade. Yaitu mobil yang sudah 1 miliaran. Nah, menurut pemiliknya ini tadi ngobrol-ngobrol, mobil ini harganya cukup ideal. Karena ruang dalamnya saya ngintip-ngintip juga sangat gede. Cuma dibanderol di harga hampir 400 juta. Udah seri paling tinggi katanya. Nah, biar nggak penasaran, kita bukan mau ngebahas total tentang mobil. Tapi tidak ada salahnya, kita ngintip-ngintip bareng yuk. Kita lihat dulu. Di bagian depannya nih, dari bumper kayaknya asik banget ya, gagah gitu. Dilihatnya gede lah pokoknya. Nah, kalau untuk bagian samping nih, kita ngintip-ngintip sampai ke peleknya juga. Peleknya sudah tergolong besar ya. Ukurannya berapa? 2, 1, 5, 60, ring 17. Peleknya sudah ideal, sudah enak dipakai. Sudah menyamai dengan ukurannya Veloz yang terbaru. Nah, ini bodi samping nih. Ngintip-ngintip dulu yuk. Tuh. Keren ya. Lekukannya sudah kayak mobil-mobil mendekati HR-V. Tetapi secara keseluruhan, mobil ini lebih tinggi dari HR-V. Dengan bangku yang sama yaitu 2 baris. Nih, kita ngintip bagasinya nih. Tuh. Bagasinya enak ya. Gede. Ini bangkunya sudah menggunakan kulit. Rodanya ada di dalam sini. Lanjut. Bagian dalam dulu. Tuh, kita lihat dulu. Secara keseluruhan, saya melihatnya mobil ini lega ya. Enak. Walaupun dashboardnya memang tidak terlalu lebar. Tetapi, posisinya itu menurut saya asik. Saya paling suka nih, kalau masuk ke dalam mobil begini. Pertama, bangku bisa di setel maju-mundur sudah pasti ya. Terus, yang paling enak dilihat adalah pandangan pertama. Jadi, kesan pertama itu penting. Kalau saya masuk mobil, kesan pertamanya sempit. Itu sudah tidak menjadi satu daya tarik lagi. Kita ngintip nih. Head unit cukup gede ya. 8 in. Dan saya belum pernah cari tahu apakah bisa diganti atau tidak. Yang pasti tergolong lengkap. Yaitu, di bagian pintu sudah ada tweeter ya. Dan bahkan di bagian mid-bus nih. Kita bisa lihat. Sudah menggunakan merk Bos. Atau Bose. Serta dilengkapi dengan center speaker. Pemiliknya langsung telepon ke saya. Saya pengen mobil kereta ini menjadi lebih asik lagi. Pasang apa katanya? Ya udah, pasang prosesor. Tapi karena saya belum pernah pasang di mobil ini. Yuk, datang dulu aja. Saya mau pelajari cara bongkarnya. Nah, ternyata gini. Audio ini sudah dilengkapi dengan center speaker. Walaupun secara umum, center speaker itu beberapa mobil seperti Mazda CX-5 atau yang lain. Saya pernah bongkar. Centernya itu bohongan. Dia nginduk dari right speaker di paralel. Jadi asal ada suara. Nah, sedangkan center speaker yang baik itu kayak di bioskop zaman dulu. Itu minimal DTS 5.1. Jadi kerjanya kalau ada filem yang 5.1 baru bunyi. Jangan ngomongin ke situ dulu. Yang mobil ini sudah ada power di bawahnya. Kita mau bikin menjadi lebih mantep. Ditunggu aja karena sudah bose. Kok masih di apa yang mau dilakukan? Ikuti aja dulu. Nah, seperti yang tadi kita bahas. Bahwa di mobil ini sebetulnya audionya sudah lebih baik. Di beberapa speakernya seperti yang kita jelasin adalah MWC ya. Bahkan di bagian belakang ini sudah dipasang subwoofer. Nah, ini sudah ada subwoofernya. Nah, kalau kita bilang kenapa kok di upgrade? Itulah manusia. Jadi kalau kita bisa beli mobil, baru satu nanti akan beli mobil dua. Yang sebetulnya sudah audionya ada merah. Kalau kupingnya sudah berpengalaman, biasanya masih ngeluh. Itu umumnya bukan hanya di mobil bawaan ini. Banyak. Kemarin sudah seri paling tinggi juga sama. Nah, intinya memang sifat manusia itu selalu nggak ada cukupnya. Tetapi bukan masalah kita bilang selalu kurang. Karena ini bicara dunia hobi. Kalau sudah hobi itu harus tahu lebih banyak. Harus bisa merasakan yang lebih beda lagi. Atau kita bilang sampai dapat yang imaging. Nah, itu dia ya yang harus kita jelasin di situ. Nah, untuk mobil ini penggarapannya juga nggak asal-asalan. Karena kita pertama kalinya mau bongkar. Tapi rasanya masih sanggup. Karena kemarin paliset aja kita masih bongkar-bongkar juga dan aman. Oke, ikuti aja terus nanti hasilnya bagaimana. Oke, ini saatnya gini. Kita mau kasih denger ya jelasnya. Nah, sebelum ngomongin hasil denger. Ini adalah prosesor Venom ya. Kita sudah setting. Nah, sedikit diceritain aja nih. Sistemnya kali ini menggunakan 2W pasif. Jadi, Twitter dan mid-bus masih digabung. Karena kebetulan ini sangat dekat nih mobil. Mid-busnya di sini dan Twitternya di sini. Nah, begitu juga yang kanan. Nah, untuk head unit memang tidak diganti. Jadi, ini DSP dan tambah monoblock untuk mendrive subwoofer. Subwoofernya bawaan ya. Kita langsungin masuk ke monoblock. Inputnya dari prosesor. Nah, ini seperti biasa nih. Kita setting menggunakan iPad ini. U-Mix 1 ya. Kita bisa lihat ini adalah alat setting dengan software audio control dari iPad. Nah, sedangkan ini komputernya adalah untuk melakukan perubahannya. Nah, kita nggak ceritain detailnya nih. Tetapi, kita hanya menceritakan setting itu seperti ini dengan dibantu alat. Selebihnya adalah mengandalkan pendengaran kita. Nah, yang dicari apa sih sebetulnya? Nah, selalu saya titip pesan ke kalian semua yang lagi ngebangun mobil atau yang masih hunting atau yang sudah mulai hobi. Bahwa mobil itu adalah tempat yang selalu tidak dibilang ideal untuk denger audio yang bagus. Karena apa? Karena tempat duduknya ini waktu kita sebagai driver. Speaker kanan aja udah lebih dekat. Sedangkan speaker kiri jauh banget. Nah, katakan nih mobil ini kira-kira kiri bisa 120 cm. Berarti, sedangkan kanan bisa hanya 85 cm. Artinya, tidak akan mendapatkan state yang bagus. Nah, tapi dengan adanya prosesor ini yang kita gunakan adalah untuk mencari sebuah panggung hiburan kita ini atau musik yang kita dengar seperti di atas dashboard sana. Nah, itu yang kita ingin cari. Makanya harus di-tuning, harus di-kalibrasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, istilah-istilah di dalam penjabaran bagaimana sih mendengarkan nuansa panggung. Nah, nanti kita harus mencari. Apakah penyanyinya sudah naik di atas dashboard dan di tengah? Itu yang kita cari. Lalu berikutnya, pesan lebar panggungnya tetap dapat apa tidak? Musik itu memenuhi seolah-olah ya. Dan letaknya pas. Biasanya patokan tuningnya dibagi 5. Nah, jadi yang kita tuning adalah, walaupun sub di belakang, mid-bust-nya di bawah, kita akan cari suara yang baik agar semua instrumen ada di atas dashboard. Kurang lebih seperti itu. Oke, kepanjangan ya. Kita langsung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atau kalian itu bisa merasakan nuansa panggungnya atau tidak, yang pasti kita juga biasanya menggunakan tes 5 titik ya. Ada kiri, ada kanan, ada center, ada kiri center, dan ada kanan center. Tapi kali ini biar lebih cepat ke langsung tonal aja, dan cobain kita denger lagu yang agak ngebeat aja nih. Kita mau kasih track 2-3 ya, yang lebih sedikit ngebeat nih. Pianonya tuh jelas banget ya. Masih sangat baik ya, jelas suara mid-range-nya. Ini lagu ngebeat juga masih asik ya, yang agak terlihat ada getaran bagian subwoofer nih. Waktu digeber tadi ada terasa berk gitu ya. Kita cobain lagi. Asik. Rame-rame. Manisa. Nah, ini dia. Jadi mobil ini kita nggak bicara muluk-muluk dengan speaker yang masih bawaan, walaupun ada beberapa kekurangan-kekurangan tadi pas kita ukur, kita belum tahu ya ini adalah merek Bose. Tapi kalau orang bilang, wah speakernya udah Bose, ngapain diganti? Ya itu persepsi orang berbeda. Tetapi kalau kita melihat dari respon yang kita dapet, ini speaker kita cutting ke 60Hz aja nggak ada suaranya. Mau coba saya lepas tadi nggak di-hackpass, juga nggak ada suaranya. Jadi suara bass-nya itu dominan di 125. Nah, sedangkan kita butuh mid-bass, lebih rendah lagi. Nah, itu dia. Jadi artinya kalau bilang brand-nya memang terkenal, tetapi nyatanya suaranya belum memenuhi kebutuhan secara maksimal. Begitu juga yang kedua, subwoofer. Kalau subwoofer harap maklum, karena ruangnya juga kita nggak tahu ya. Mungkin bukan bok pakai kayu, biasanya plat dari mobil. Dan ukurannya kecil ya. Tadi saya ngintip-ngintip mungkin 6 atau 8 ya, karena tidak dibongkar. Nah, kurang lebih itu saya tidak bilang jelek. Tetapi karena kadang pemakai mobilnya sendiri, termasuk kuping kayak saya ini, sudah manja ya. Bukan jago dengar, tapi manja. Maunya yang lebih bagus lagi. Nah, itu aja rasanya. Kalau kalian ingin ngebangun mobil apapun, termasuk mobil ini, bahkan di tipe atasnya itu, di Palisade ya, kita sudah mengerjakan 2 mobil full system, yang itu juga masih banyak kekurangannya juga. Jadi infonya adalah sampai di sini dulu, nggak usah takut kalau mau mengerjakan mobil ini, buat teman-teman toko juga, intinya bisa dimaksimalin, walaupun sudah ada power-nya. Bahkan power-nya juga mereknya sama, Bose juga. Semoga info ini bermanfaat, selain toko, pemilik mobilnya nggak usah takut. Karena kalau mau lebih bagus ya, pasti harus keluar duit lebih besar lagi. Ya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih nih yang sudah selalu support atau mendukung channel Charge Audio. Dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, dan juga tombol loncengnya, agar dapat notifikasi di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Amazing banget nih pokoknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.